Selamat malam berjumpa kembali bersama saya, Wengganteng Saantunyo Kira-kira ada yang bisa dibanting, Mbak Aduh, maaf Pak, tadi itu gantiin pampers dulu Bisa main tulis, saya ganti pampers Jangan bilang Ngomong majikan nggak ada, udah di-telepon Sampai tiga kali miss call nggak diangkat, maksudnya apa? Nggak paham, nggak? Aduh, jangan marah dong, Pak Loh, saya ini udah Jangan marah, Pak Saya sudah erosi ini Karena hidung mampet Kepala pusing ini Gimana? Tampak saya mau ngomong batuk-batuk Gimana? Saya mau cerita apa? Bisa bantu nggak sih, Pak? Saya ini kerja di Singapura, kan? Terus? Baru sih, baru sepuluh bulan Cuman kan, ingin gitu Pindah negara, Hongkong Apakah temen itu, Bapak bisa bantu? Ya bisa, tapi sammen pulang dulu Tapi ya kembali lagi Di Hongkong tidak lebih baik Iya, betul Saya tahu itu Di Hongkong cerewet Di Hongkong cerewet Di Hongkong majikan ini seenak udelnya Samen udah siap nggak mentalnya Belajar dululah di Singapura Dua-dua, tiga tahun Setelah itu udah siap, ready Bahasa Inggrisnya mantep Baru ke Hongkong Gimana? Jangan buru-buru pergi Eman-eman Enggak gitu, Pak Sebenarnya Dari pertama itu kan Rencana itu kan Saya mau ke Hongkong Eh, betul Gimana, gimana, gimana Bapak, bapak Ya kan, sebenarnya Dari pertama itu kan Saya itu maunya ke Hongkong Terus? Nah Karena kan Corona kemarin dulu, Pak Kan susah juga, kan Terus Apakah temen itu Udah kamu nyebrang dulu Ke Singapura Sudah nyebrang Singapura itu Biasanya Kan kamu sambil belajar Perasa Inggris itu Nanti bisa lah Calling Sisa Kan kayaknya gitu Terus aku di PT itu Cuman satu bilang kan Ini Tapi Di hati itu tetap tuh Hongkong Hongkong Di sini tuh kayaknya Kerjanya malah gak nyaman Kalau bekala Eh, cerewet Atau kerjaan berat Nah, Wak Sama aja lah Udah dilatih mental Zaman pulang dulu Ya, sekarang gak bisa Dari Singapura Langsung terbang Ke Hongkong Gak bisa Peraturannya gak sama Peraturan gak sama Kayak dulu Oh Sekarang gimana, Pak? Ya, sekarang Saman pulang Berangkatnya harus dari Indonesia Dulu dari Taiwan Ke Hongkong bisa Halo? Suaranya, Bapak Itu putus-putus Ya, sinyalnya sampai Anung sinyalku penuh Makanya cari sinyal yang tepat Ini tuh udah penuh, Pak Apa penuh Tak screenshot, sih? Gak usah di screenshot Sampai naik ke Genteng apa Naik kemana Gitu Saya sudah dilatih empat, Pak Tapi kan gak di puncak Terus gimana, Pak? Sampai pulang dulu Daftar di PT dulu Terus uji kom Daftar di PT Uji kom Medikal Terus macem-macem Ya, terus cari Majikan dulu Ya Udah dapet majikan Baru proses Pak, bentar, Pak Suara Bapak Benar-benar putus-putus Pak, matiin dulu Pak, tempon lagi Ya, matiin aja Kita matiin dulu ya Ya, suara sameng jelas kok disini Ya, bener, Pak Kalau ini Bapak tuh Sampai ngomong Putus-putus gitu Pak, tempon lagi ya, Pak Oke Halo Halo Gimana sekarang Oke, Pak Kita bawa, Pak Ngomong, Pak Jadi sameng itu harus pulang ke Indonesia Harus ikut uji kom Masuk ke PT Ya, kan Dan saran saya Kalau sameng dari Singapura Cuman baru satu bulan Usahakan masuk ke PT-nya Dua atau tiga bulan Supaya apa? Supaya mentalnya kebangun Bahasanya lebih lancar Ya, kan? Karena anak sekarang itu maunya instan Kalau udah instan Bisa dapet majikan Bisa berangkat Dua bulan Minta nge-break Dua bulan minta pulang Indonesia Dua minggu minta pulang Indonesia Gitu loh, Mbak Jadi Saya tidak Sekali lagi Saya tidak Apa ya Ngenteng no ya Bahasan itu nge-nge Saya itu gak nge-nge Tapi orang-orang Yang ex Hongkong aja Sepuluh tahun Lima tahun Baru pulang Indonesia Balik lagi ke Hongkong aja Udah Sambat Walaupun sudah ex Hongkong loh ya Ex Hongkong loh Ex Hongkong bahasa kantonisnya jago loh ya Bisa tiga bulan Ketemu majikan yang Belah ehok Pedot Nah yang Yang gak Saya mau itu itu gitu loh Karena Penyiksaannya bukan Bukan hanya fisik Yang paling berat itu penyiksaan secara mental Goblo kamu Gak bisa kerja Kayak gitu kan Itu kalimat-kalimat yang Hampir bisa dipastikan Selalu akan ada pada anak-anak baru Kerjaanmu gak bener Gak beres Gak bersih Ini Salah itu salah Nah siap gak dengan kondisi Dan keadaan seperti itu Ini bukan permasalahannya Pindah Singapura Atau pindah di Hongkong Dimanapun Kalau kita udah berani Menginjakkan kaki kita Di negara orang Ya kita ikuti aturan Negara orang Kan gitu Dan di Hongkong Tidak disarankan Kaburan Sampai detik ini Mudah-mudahan Dari Hampir 45 Anak Yang sudah berangkat 21 22an Di tempat saya Insya Allah Belum ada yang kabur Belum ada yang kabur Karena aku bilang Kalau Kalian depresi Silahkan telpon saya Jadi saya tidak hanya Sampai telpon Terus merekrut Terus membantu Berangkat Tapi ketika Sampai disini pun Ya kita harus Cover Kita harus Antarkan teman-teman Ke jalan yang baik Bukan berending Di kaburan Gitu mbak Kalau Sampai ke Hongkong Sampai mau bawa pulang Nanti kita Kasih daftar PT Berarti Harus pulang dulu Tidak bisa Kalau harus bisa Kalau ada Kalau ada agent yang bisa Silahkan Sampai mencari Kalau saya Tidak bisa Kalau ada yang bisa Sampai mencari Tidak masuk Sampai itu Tidak Tidak Ya kan Tanya-tanya Tidak Iya Saya Minta Dicarik Masih dan dulu Dan sudah pasti Saya pulang Masuk-masuk PT dulu Belajar Untuk sekolah Tidak bisa Seperti itu sekarang Tidak bisa Tidak bisa Sampai masuk PT dulu Harus masuk PT dulu Iya dong Sampai generasi Strawberry Sampai generasi Strawberry Generasi Instant Sampai itu Maunya langsung-langsung Sampai maunya Langsung-langsung Dan bisa Gampang Tidak semudah itu Verguso Iya benar pak Saya mending Gini lah Saya mending ngomong pahit Saya mending ngomong pahit Daripada saya manis-manis Tapi ternyata Janjinya tidak kena Mending pahit sekalian Udah Rasain tuh Pil pahitnya Aku gak mau Gak mau orang Oh pak Sandro baik Oh pak Sandro baik Enggak Saya gak mau seperti itu Tapi saya kepingin Oh aku ada masalah Ternyata pak Sandro bisa Nyelesaikan persoalannya Lebih baik kayak gitu Dan kalau bisa Jangan kena masalah dulu Gara-gara nonton konten saya Enggak kena masalah Dan semuanya Baik-baik saja Tapi kayaknya orang Palembang Pak masalahnya Ya ada masalah dengan Palembang Mau Papua Mau Sulawesi Selama-sama berani Membayar proses Pindah domisili Enggak ada masalah Mbak Kok pindah ke domisili pak Nah iya Kalau sammen Palembang Cari agent PT di Palembang Emang ada Nah makanya Mbak Mulut tahun 2021 Saya itu ke Jawa Timur Keluarga saya ke Jawa Timur Saya itu cari Agent mau masuk ke PT buat ke Hongkong Tapi karena terjalan corona Gak bisa kan Saya pulang lagi ke Indonesia Eh ke Palembang Nah terus pas tahun 2022 Itu saya proses lagi Nah terus Teman saya bilang Ini yang cepat itu Ya tetap Singapur Kamu ngambil singapur dulu aja Itu yang katanya Masalahnya Karena gak ada PT yang bisa Berangkatin saya ke Hongkong Lewat Daerah saya Lah iya Makanya Sammen ke Jawa Pindah domisili Saya bisa bantu Harus pindah domisili ya pak Kalau saya ngomong harus mbak Kalau sammen gak mau ya gak apa-apa Sammen ini wongnya yang ngenyang Nek iso Gampang Mudah Cepat terbang Itu Itu generasi stroberi mbak Orang-orang yang kayak sampean ini ya Orang-orang yang kayak sampean Dengerin saya ngomong Dengerin saya ngomong Orang-orang yang kayak sampean ini Nanti kalau ke Hongkong Itu bisa Dua minggu Tiga minggu Kelar selesai Mau pulang Kalau gak kabur Karena sammen Mulai Mulai cari-cari Yang tidak Sesuai prosedur Gitu loh Nah saya kasih tau Kalau sammen di Palembang Sammen Pindah domisili Cari ke Jakarta Nah Sekarang saya Sammen aja Butuh informasi Tapi sammen masih Ngerjain sesuatu Apa itu Kerjanya klotek-klotek Sammen gak konsentrasi Atas apa yang saya sampaikan mbak Itu aja udah bentuk Bahwa sammen itu Nggak respect Oh saya Saya sambil kerja pak Kalau enggak kan Sisi piring ya pak Kenapa? Saya sambil kerja Sambil nisi piring Soalnya kan ini Ada sisi piring Liatin saya Kerja pak Gitu loh pak Ya Atur bagaimana Kalau sammen Butuh informasi Penting Ini kan penting tuh Sammen kan nanya-nanya kan Sammen mau cari info kan Bener gak? Saya meluangkan waktu Sammen 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 dengerin saya Hidungnya agak Bindeng-bindeng Pilek kan Sammen ngerti gak? Kan kayak gitu-gitu loh Jadi Saya mau menjelaskan Tapi kalau sammen Apa harus bisa? Saya harus mengulang Berapa kali? Ya kan? Saya akan mengulang Berkali-kali Bahwa kalau KTP Sammen Palembang Proses di PT saya Tidak bisa Memproses Ketika KTP Sammen Tidak dirubah Domisi linya di Jawa Kalau sammen mau Yang paling dekat Di Lampung Lampung itu ada Ada PT Monggo Sammen cari Ubek-ubek di Lampung Kalau Lebih dekat dari Palembang Karena sekarang itu Uji kom Itu sesuai Dengan daerah Masing-masing Di snuckernya itu Di snuckernya daerah Masing-masing Dan PT-nya Harus ada PT Di daerah masing-masing Makanya kan Sammen tadi bilang Yang paling cepat Ya Singapur Ya udah Singapur Ternyata Singapur Sammen bisa Tapi ketika di Hongkong Sudah kena Covid Gak dapet Nah sekarang Tak jelasin ulang KTP Sammen di Palembang Itu masalah Bukan Bukan masalah Masalah apa-apa Tapi Sammen harus Rubah dulu Dan Kadang-kadang PT ada yang ribet Gak mau PT itu Wis kebanyakan Sekarang Makanya Saya itu kan Tanya-tanya Apakah harus Tindak-tanya Apakah bisa pakai Apa Alamat asli saya Ini orang Palembang Gitu kan Terus Teman saya bilang Tapi Tanya sama Bapak Yang ini bisa Bantu kamu Lewat Maksudnya Apa KTPmu Palembang itu Atau memang harus Tindak juga Karena Ya itu tadi Memang susah Daerah Palembang itu Sangat susah Untuk masuk Daerah Hongkong Belum ada Malah Nah makanya Adanya di Jawa Semua Dan Sammen harus Pindah ke Jawa Pindah domisili Baru Sammen bisa Diproses Paling dekat dari Palembang itu PT di Lampung Lampung itu Masih banyak Berangkatin ke Hongkong Lampung Kalau enggak Jakarta Jakarta udah Orang seluruh Indonesia Juga bisa Kalau enggak Sammen ke Jawa Timur Jawa Timur Juga banyak Malang Ponorogo Mediun Nganjuk Tulungagung Blitar Galek Itu banyak Karena memang Basicnya Teman-teman Berangkat ke Hongkong Itu rata-rata Dari Jawa Dari Sumatra Dari Sulawesi Dari NTT Ambon Nah makanya Silahkan Silahkan Sammen atur Gitu loh Kalau Sammen permintaannya Dicarikan majikan dulu Di Hongkong Terus baru Mau proses Pertanyaannya Sammen itu loh Siapa mbak Sekarang ada Aku punya majikan Sepuluh Belum tentu aja Yang di Indonesia itu Majikan pada mau Majikan itu Enggak usah ditanya Kita punya banyak Tinggal sampeannya Ready Atau enggak Hongkong itu Ngambil dari Indonesia Itu seneng Murah Karena bisa Ya itu tadi Dicewet-cerewetin Disuruh-suruh Masih nurut Gitu ceritanya mbak Kalau ex Hongkong Itu mahal Ngambilnya Kalau non Itu murah Karena murah Makanya Majikan Kemelinti Itu Majikan Seenaknya sendiri Makanya udah Tak ceritain Semuanya pahit Kalau prosedurnya Memang Sammen Harus pulang Indonesia dulu Kalau Toh pun ada Yang mau memberangkatin Sammen Boleh pilih Ejen itu Cuman saya warning Saya kasih tahu Saya kasih info Kalau ketipu Jangan salahin saya Soalnya kadang-kadang Anak-anak yang Berambisi Berambisius itu Kadang-kadang Iming-iming Malah jadinya ketipu Gitu lah Sammen pernah nonton Youtube saya enggak Halo Sammen sering nonton Youtube saya enggak 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 pernah Enggak tahu Ya makanya Sammen belum tahu Sandro Jabrik Wah ganteng Sandro Nyol Sammen silahkan simak Disitu semua Banyak info-info Jadi Sammen Hari ini Cuman tanya A, B Nanti kalau Sammen nonton Konten saya Bisa dapat D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U, P Sampai Z Silahkan Sammen pertimbangkan Jadi biar Bertanyanya Biar bertanyanya Nanti sudah jelas Belum ditanya aja Sudah nonton Pasti akan jelas Rata-rata memang begitu Teman-teman itu Nge-share Linknya enggak mau Langsung dikasih Nomennya Supaya jelas Nah kalau dikasih Nomennya kan Sammen belum tahu saya Boleh, Kak, boleh Nanti saya Ya boleh Nanti disilahkan Sandro Jabrik Nanti tak share linknya Silahkan Sammen tonton Banyak Info proses Potongan Dari Singapura Dari Taiwan Banyak banget Yang tanya Dari Indonesia KTP Enggak sama Oke Siap Oke, Pak Oke Semangat ya Saya tunggu di Hongkong Terima kasih Saya tunggu di Hongkong Selamat datang Di negeri beton Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Waalaikumsalam Oke Oke buat teman-teman semuanya Masih di Singapura ya Sudah Rebek Pengen ke Hongkong Karena dulu Sebenarnya dia mau ke Hongkong Jadi buat teman-teman semuanya Sekarang proses Indonesia Peraturannya tidak sama Seperti dahulu Teman-teman Dari Singapura langsung ke Hongkong Dari Taiwan langsung ke Hongkong Dari Makau langsung ke Hongkong Sekarang harus Berangkat dulu ke Indonesia Ya Sekali lagi Dicatat ya Kalau toh pun bisa Kemungkinan itu ilegal Ya Kalau yang resmi Pasti harus lewat PT Pulang dulu ke Indonesia Jadi ini perhatian Boleh diinfokan Kepada siapapun teman-temannya Mau yang dari Arab Saudi Mau yang di Qatar Abu Dhabay Abu Abu Dhabi Taiwan Sampai Salah-salah ngomong Kemarin meriang saya Mohon maaf Tidak bisa ngangkat telepon Oke Gitu aja ya Teman-teman Keep stay tune My YouTube channel And see you next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.